Bagaimana opa kita mulai saja iya bunda silahkan Ya Bapak Ibu hebat pada hari ini Pak Alham Amiruddin sudah siap untuk membagikan bagaimanakah Camtasia dalam penampirannya Dimana fitur-fiturnya yang mungkin bagi yang belum pernah menggunakan bingung Karena banyak tulisan-tulisannya ya Nah bagaimanakah penampiran Camtasia bagaimana kita bisa mengedit Kita bisa merekam Ya ini akan dipandu oleh Pak Alham Ya kepada Bapak saya persirakan Pak Ya terima kasih bunda Syarianti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Terima kasih semua Ya perkenalkan nama saya Arham Amiruddin Dari SMK Negeri 2 Unaha Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawa Untuk bapak-bapak kalian Berikut saya akan berbagi bagaimana kita akan membuat materi video pembelajaran Dengan aplikasi Camtasia 9 Walaupun misalnya untuk Camtasia 8 Untuk B32 itu Juga bisa Hanya Tunggulah untuk Camtasia 9 ini Karena kita Sudah ada aplikasi green screen Yang mana sangat membantu kita Untuk memadukan video dari misalnya Yang kita punya di powerpoint Kemudian kita bisa gabung dengan Latar green screen Atau layar Layar hijau Atau layar biru Ya Masih layar apapun Kalau di Camtasia 9 itu Dia support bapak ibu Makanya Kita Kita mulai saja Ya Langsung saja di layar Screen Yang saya sudah bagi Camtasia 9 tampilannya seperti ini Warna hitam Ya bapak ibu Jadi dia Dia menunya ada media Media itu Tempat Kita akan mengupload Atau memasukkan Atau mengimport Gambar Suara Video Ada di sini Jadi semuanya dia Kita akan memasukkan Kemudian ada Anun Anunetian 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 ini Kita bisa memberikan Kalau gambar itu Seperti di komik Jadi Al Al ini ada banyak Kita tinggal berkreasi Dan memilih Sebentar saya kasih contoh Kemudian Ada transition Transition itu Kalau di powerpoint itu Antara frame Atau gambar 1 Dengan gambar 2 Sehingga Misalnya Kalau kita masukkan Itu seolah-olah Tidak Tidak terpisah Dia akan Ibaratnya menyambung Walaupun misalnya Video-video yang kita masukkan Itu terpotong-potong Ya Kemudian ada Behaviors Behaviors ini Kalau kita Masukkan tulisan Dia akan main Begitu juga Gambar Dia akan main Sesuai dengan Pilihan ini Saya langsung Masukkan dulu Media Bapak Ibu Kita Kita import media Masukkan media gambar Bapak Ibu Yang mana Dia PNG PNG ini Gambar yang saya Masukkan ini Kita Tarik Drag 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 ke Drag 1 Tapi sebelumnya Itu tadi Saya ada Lupa Dalam gambar ini Ada kotak hitam ini Yang harus kita Sebenarnya Sesuaikan dulu Saya klik kanan Kemudian Project Setting Nah Ini ada Kostum Kostum itu Sesuai yang Gambar yang sebenarnya Tapi kita Memilih Yang 720 Bapak Ibu 720 Kemudian Latarnya Kita bebas Memilih Mau Warna apa Tapi saya pilih Hitam Nah Jadi layarnya Seperti ini Kenapa saya pilih 720 Yang tadi Itu Karena Untuk Ketika kita Masukkan ke Youtube Dia akan Super Sesuai Dengan HD HD Nya HD Saya Ulang Nilai Tadi Inform Media Bapak Ibu Kita tarik Ke Track 1 Dan Kita Sesuaikan Karena Gambar Ini Tidak Sesuai Dengan Yang 720 Tarik Bapak Ibu Ini Hanya Untuk Mengisi Tadi Ano Nation Tadi Jadi Setelah Tadi Kita Memilih Alt Ada Banyak Pilihan Di sini Yang Akan Tampil Ini Bisa Jadi Dibuat Seperti Komik Bapak Ibu Hanya Ini Tidak Bergerak Hanya Contoh Saja Dari Saya Bahwasanya Untuk Mengambil Annunciation Tarik Dan Transition Sebentar Ya Nah Ini Kita Bisa Masih Panjang Durasi Waktunya Karena Di sini Tampilannya Ada Gunting Ada Copy Paste Dan Split Untuk Membagi Ayat Tapi Itu Sebentar Untuk Video Ini Hanya Untuk Perkenalan Menu Pertama Media Dan Kedua Ketiga Sampai Behaviors Dalam Ini Bapak Ibu Kita Bisa Membuat Tulisan Contoh Seperti Ini Bapak Ibu Nah Dari Dari Masih 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 Icon 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 Anu Nation Icon Yang Tuan Guru Opa Tampil 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 Coba Diulang Lagi Share Screen Barangkali Di Stop Dulu Ya Diulang Stop kemudian saya tampilkan lagi ya bu ya jendela iya gimana bu belum belum juga teman yang lain dapat tadi siapa yang ada yang ngecat katanya sama juga tidak ada apa shoky lagi ini dari laundry di chat juga sama katanya pak di layarnya nggak ada presentasinya oh sini ada tadi ada iya kalau saya screen kelihatan namun pas itunya nggak ada nah ini sedang presentasi nah tapi coba di maju kemana tapi nggak ada gitu sedang melakukan presentasi tapi selanjutnya tidak ada hanya gambar ini aja presentasi tuan guru opa coba saya screenshot ya saya matikan saja kamera terus hai 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 bagaimana di teman-teman yang lain apakah bisa melihat presentasinya layar laptopnya nggak kelihatan barangkali kalau yang di sini nampak ikonnya saja ikon aja ya berarti kalau di laptop yang saat ini saya kan pakai dua laptop dia tampil layar coba di yang satu lagi Pak ada Pak Arham ya itu yang satu lagi iya iya bagaimana ini Bu nah ini ada sip ada ini ada ini Pak nah kursornya udah jalan siap ya ini terus sudah ada ya ya coba ya oke jadi ini tadi saya lanjut saja saya sudah memasukkan media gambar dan media anonetide notation saya play ya dia akan seperti ini kalau tampilannya emang berhenti Pak begitu oh iya atau belum video Bu oh iya oh siap-siap ini masih gambar oke karena gambar ini saya masih memperkenalkan media anonet anonetide transition dan behavior ini dulu bentar saya akan masuk di video ini dulu ya kemudian saya masukkan lagi media saya klik kanan kemudian import media untuk gambar yang kedua nah gambar kedua saya tarik kembali ke track 1 kemudian saya masukkan tetap animation yang lain yang berbeda ya Pak sebentar ada yang menunggu minta digabung oh iya apakah sudah jadi saya masih saya perkenalkan beberapa media dulu untuk transitionnya ya ini masih di anonetide 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 iya Pak Bu Saryanti mau masuk belum bisa masuk oh Bu Saryanti sama Pak Edi Sahputra apakah sudah ada jadi ini kalau saya play ketika saya play ini jadi dia akan berhenti di durasi 20 detik opa opa banyak yang mau bergabung katanya belum digabungkan ya ya mungkin saya harus stop sharing dulu karena ini oh ada ibu askar ya izin ada ya saya lanjut ini hanya contoh untuk menu yang tadi kalau misalnya ada yang belum tahu saya hanya jadi ada yang sudah saya buat terima kasih terima kasih jadi saya langsung saja karena ada yang saya sudah buat sebelumnya jadi ketika saya tampilkan begini ini akan bermain transitionnya jadi hampir sama di powerpoint ada juga transitionnya nah itu adalah contoh yang saya buat untuk menu media memasukkan media transition kalau misalnya saya agak cepat silahkan disampaikan dan kalau ingin ditanyakan boleh langsung saja Bapak Ibu saya masuk di video ini masih banyak yang pada mau masuk ya ternyata belum pada masuk ya ini belum oke saya akan import video jadi ini ada video yang sudah saya capture sebelumnya yang mana prosesnya saya record saya akan memasukkan ke track 1 ya jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu ada tampilan powerpoint di belakangnya dan tampilan saya dengan latar hijau ini bisa dihilangkan nanti saya akan jelaskan tapi ketika tampilannya saya rekam seperti ini ini akan seperti ini juga tampilannya ketika saya play halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kadang ada video yang salah kita kita bisa kalian semua dan kesalahan itu pasti apa artinya kita akan memulai kesalahan itu nanti disini kita akan kalau potong hai saya bisa kembali menemani kalian pada channel Tuan Guropa jangan lupa subscribe, like dan lonceng agar saya bisa tetap semangat untuk membuat konten pembelajaran online ini nah bagaimana cara menghilangkan layar hijau yang seperti ini Bapak Ibu karena ini pengaturannya bisa kita taruh track dimana saja karena ini posisi pada track 1 dia berada pada posisi paling bawah kemudian track 2 yang mana kita bisa tempatkan dimana saja Bapak Ibu kadang kita lihat video itu dia pindah-pindah seperti ini dia pindah-pindah tergantung Bapak Ibu jadi saya langsung saja saya pilih mode kemudian saya pilih visual effect Bapak Ibu visual effect di visual effect ini ada banyak pilihan drop shadow border coloris color adjustment kemudian remove color clip speed dan satu lagi interactive hotspot nah yang kita gunakan untuk menghilangkan layar hijau ini Bapak Ibu adalah remove color remove color kita klik kemudian kita tarik di layar hijau nah samping kanan ini ada menu interaktifnya yang mana disini remove color kemudian langsung berwarna hijau hijau ini tidak tidak sama dengan hijau latar belakang yang yang ada pada dinding ini Bapak Ibu ya kita klik saja Wak yang segitiga kecil kemudian ini ada penat select color from image kita klik kita klik jadi dia berubah kemudian kita klik kembali ke latar belakang saya saya klik kemudian dia hilang ya hilang kemudian kita atur toleransi toleransi atau softness atur supaya dia tidak kelihatan layar hijaunya Bapak Ibu jadi kadang ada yang terpotong banyak karena sebagian dia angkat hijau juga jadi yang berwarna hijau di lamp air ini akan hilang nah setelah saya menggunakan baju berwarna biru ini kalau saya misalnya batalkan kemudian saya klik ini naik kembali dia akan hilang yang bajunya Bapak Ibu seperti ini jadi kita tidak usah memilih warna yang ada di sini karena bisa saja warna yang kita pilih tidak sesuai jadi kita langsung saja menggunakan select color from image jadi gambarnya akan berubah seperti ini Bapak Ibu kita batalkan saja kita langsung menggunakan ini untuk menghilangkan layar hijau untuk mengatur toleransi itu bisa disesuaikan karena kalau kita full toleransi habis sudah hilang juga kita punya muka atur saya nah sebenarnya kalau yang mau sempurna Bapak Ibu kita menggunakan layar hijau yang betul-betul hijau bisa juga berwarna biru kalau mungkin tidak sesuai dengan bagi kita bisa kita gunakan jadi seperti ini Bapak Ibu itu kita bisa pindahkan ketika kita play dari secara keseluruhan video ini dia kan seperti ini mengikuti video pembelajaran ini semoga kenapa dia berubah seperti ini nanti kita bisa potong bisa gunakan karena dia muncul kembali ini memang kerjanya kita harus perlu kesabaran Bapak Ibu nanti tadi disini tampil saya gunakan split S bisa kita gunakan tab split saja jadi dia terpisah Bapak Ibu ini kita seperti ini kenapa saya tadi potong gambar tersebut karena masih ada tampilan yang harus saya edit seperti ini semoga bisa bermanfaat pada saya kembalikan dulu kemudian saya edit bulan kembali yang ini jika klik seperti ini akan ada tampilan kuning-kuning yang di luar karis garis kuning ini kalau kita klik ini demikian juga di bawah ya Pak sebelum lanjut izin sebentar nanya Pak silahkan Pak ya waktu saya install Camtasia nya ini ini ada enjoy your trial ada disitu by now unlock Camtasia bawahnya ada continue trial pilih yang mana Pak kita pilih unlock Pak unlock Camtasia iya kan nomornya itu ada disini Pak ini kan ada dua Pak Pak kita lihat ini kemudian kita kita klik ini ada nomor registrasi key registrasi key ya itu Bapak copy kemudian pastikan di unlock unlock tadi itu oh baik-baik Pak silahkan dicoba dulu satu lagi Pak kalau di green apa itu kan tadi Bapak menghilangkan yang background nya ya ya pada waktu kita rekaman apakah butuh green screen di belakang kita itu untuk green screen misalnya Bapak enggak punya Bapak tembok putih saja misalnya itu Bapak bisa gunakan jadi Bapak sesuaikan misalnya baju jangan sampai ada yang warna putih karena kapan Bapak mau klik putih kemudian dia semua yang berwarna putih itu hilang Pak oh siapa hanya bagusnya di KMPC itu dia support semua latar belakang oh support semua ya Pak iya jadi dia bukan hanya layar hijau hanya kenapa orang menggunakan layar hijau karena yang menurut pernah saya baca bahwa baik itu di keseluruhan untuk bukit itu tidak ada yang hijau katanya gitu kita lebih masih-masih bisa kalau di filmore itu hanya hijau saja dia bisa support iya sementara kalau di KMPC ini itu tadi yang saya jelaskan ini tadi saya lupa ketika saya bisa semuanya Pak ya iya hanya ketika saya sudah potong saya mau edit ini ini kan masih ada hijaunya nih Pak iya iya ini bisa kita atur lagi kembali seperti yang yang pertama hanya saya berubah kita masuk ke lagi remok of color ini sini propertisnya memang harus tampil yang seperti itu tadi oke Pak baik Pak makasih Pak iya iya demikian juga kalau teman-teman ini langsung jadi tampilan seperti ini ibu yang ini tadi kan sebagian yang ter terpotong warna latar hijaunya ini teman-teman hai 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 oke kita ada pertanyaan silakan lebih normal kembali layar kembali jadi kita telah menghilangkan layar latar belakang yang layar hijau bapak ibu selanjutnya Bagaimana cara kita merekam atau rekor layar ya atau sampai ke sini ada yang bertanya Bapak Ibu silakan teknik menghilangkan remove a color Halo Bapak Ibu silakan ingin bertanya lanjut Oke lanjutnya Pak Oke sampai disini kan saya sudah tanggap paham bahwa latar dari powerpoint ini jadi kita bisa memperpanjang eh track atau memperpendek sangat kayak gini Bapak ini langsung ke bagian tengah ini kita mainkan saja Bapak Ibu ya Hai kita bisa tarik ini Hai sepak masuk pada materi jadi seperti ini saya masih pada materi seperti pada gambar komponen mesin itu terdiri dari beberapa komponen ya tapi sebelumnya kita harus tahu sebenarnya mesin itu apa ya apa yang dimaksud dengan mesinnya Oke Oke Bapak Ibu jadi tampilan powerpoint itu akan berubah seperti ini berbeda tadi dengan yang pertama tadi karena kita sudah slide solo untuk layak hitam ini sebenarnya kita juga bisa akali dan bisa akali bagaimana supaya tidak dia tidak kita betul tapi sebelum itu saya akan jelaskan dulu bagaimana merekor merekor layar saya tampilkan dulu satu materi Hai contoh satu gambar teknik materi powerpoint nah powerpoint ini Bapak Ibu sebenarnya sudah support dengan Camtasia jadi sebenarnya kita bisa langsung melakukan pelaburasi membuat aplikasi di powerpoint dia sudah support hanya saya belum pernah gunakan eh MTC langsung di powerpoint hanya saya sering gunakan powerpoint sebagai media untuk membuat layar hijau jadi contoh seperti Bapak Ibu Bapak Ibu kan sudah memilih materi misalnya materi kota ada yang mau masuk kata yang ada limit Oh ya sabar lu Hai Oke sudah masuk Iya makasih ya Pak terima kasih informasinya Oke saya lanjut tadi eh materi powerpoint ya Nah oke bukan semuanya materi powerpoint ini materi powerpoint ini bisa kita buat sendiri dan sudah ada kalau saya sih sudah ada sih dibuat memang oleh kementerian tinggal tinggal menjelaskan menjelaskan jadinya materi powerpoint udah saya kembali ke Camtasia di sini ada rekord begitu rekord rekord ini untuk merekam layar maupun suara dan gambar yang nanti diambil melalui kamera laptopnya saya coba ya Nah jika Bapak tadi Bapak Ibu tadi mengklik rekord maka akan tampil sebuah layar seperti ini layar yang mana ketika kita klik rekord dia akan merekam tapi kita harus klik dulu fullscreen karena kalau kita memilih custom dia akan memilih posisi-posisi pixelnya kita pilih saja fullscreen kemudian kamera on kalau kita matikan kamera ya bilang gambar kemudian audio on audio ini akan kelihatan garis suara kita dan jika kita lakukan perekaman melalui laptop mau semua kesuara akan masuk baik itu suara burung yang ada di luar itu juga akan masuk ya Oke saya langsung rekord Bapak Ibu jadi yang akan tampil ini adalah tampilan powerpoint tampilan powerpoint yang mana gambar saya seperti ini ya contoh rekord opa ada mau masuk lagi opa siap Bu ini sementara jalan rekordnya nah jadi sekarang kita sementara merekord merekam powerpoint pertanyaannya di mana gambarnya kita ayah itu ya Bapak Ibu ya ternyata dia itu sudah terekam apa yang saya bicarakan tampil nanti di layar ini itu akan terekam nanti di tampilan kedua wajibnya kita ini ada satu ibu oke lanjut ini tampilan yang kita sudah rekord sementara pada menit ke detik ke 43 dia sudah jalan kita tutup dan kembali ke powerpoint oke jadi pembukaan dari materi Bapak Ibu itu bebas saja kalau pun salah itu bisa dilakukan pemotongan nanti kemudian di cut kemudian di the line ya jadi enggak belah saya membuka materi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian kita berada pada materi gambar teknik dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah bagaimana itu siswa dapat mengetahui standar menggambar teknik kemudian bagaimana siswa dapat menggambar perspektif proyeksi pandangan dan potongan jadi tampilan seperti itu pembukaannya jadi kita cuma tampil pd di depan layar laptop atau merekam menggunakan HP Bapak Ibu sekalian kalau pun salah salah itu itu aja saya sering salah saya kata tidak punya di kamera tapi nah itulah kita kita harus memang bisa jadi materi berjalan tampilan tadi ya rekaman itu yang ini Bapak Ibu ya ini kalau saya kelihatan yang merah ini ini sementara berjalan dia sudah pada menit saat ke menit pertama detik kali ini sendiranya ke menit kedua nah apakah dia akan masuk apa tidak kita lihat Lop Ibu kita stop stop perekaman atau record ya kalau kita mau pause juga bisa kita misalnya ada-ada yang mengganggu kita bisa lakukan pause tapi jangan di delete karena itu semua yang tadi itu sudah akan terhapus dan kita stop record nah masuk di layar kem tcs9 tadi yang kita sudah ini dia dia ya nah saya akan masukkan yang tadi ini saya langsung saja taruh di belakangnya Bapak Ibu dan ini tidak akan terpisah ketika dua kuning tanda kuning ini kita tidak klik satu-satunya nah kita jangan misalkan kita masukkan saja di perek satu dua yang pertama tadi itu kita pisahkan saya klik kemudian ini yang ini saya perbesar sedikit karena terlalu kecil ini ini secukupnya saja dari bawah karena tidak menutupi dari materi powerpoint nah saya play Bapak Ibu jalan rekornya nah jadi sekarang kita sementara merekor merekam powerpoint pertanyaannya dimana gambarnya kita ya itu ya Bapak Ibu ya ternyata dia itu sudah terekam apa yang saya bicarakan tampil nanti di layar ini itu akan terekam nanti di tampilan kedua eh wajahnya kita ya aku belum ada ini masih bu oh ini ada satu oke lanjut ini tampilan yang kita sudah rekor sementara pada menit ketika 43 dia sudah jalan nah kita tutup kita kembali ke powerpoint jadi pembukaan dari materi Bapak Ibu itu bebas saja kalau pun salah itu bisa dilakukan pemotong nanti kemudian di cut kemudian di the line ya jadi saya membuka materi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Bapak Ibu sekalian kita berada pada materi gambar teknik dengan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah bagaimana itu siswa dapat mengetahui setahun dalam gambar teknik kemudian bagaimana siswa dapat menggambar perspektif proyeksi pandangan dan potongan jadi tampilan seperti itu bu pembukaannya jadi kita ya jadi seperti tampilan dengan rekornya Bapak Ibu sekalian ya ya bagaimana apakah ini akan kita lakukan munculannya latar belakang Bapak Ibu ini bisa kita lakukan kita lakukan visual effect kemudian kita remove color kita coba ya remove color nah tadi saya klik kanan karena tadi tidak tampil efek remove color saya klik kanan untuk mengedit mengedit tadi layar hijau layar menghilangkan layar video tersebut saya klik yang ini kemudian saya pilih gambar penah ini select color from image saya klik kemudian saya klik latar belakang apakah yang berwarna putih semua itu akan hilang coba ternyata baju saya sesuai dengan eh warna tembok itu tadi jadi dia akan hilang Bapak Ibu tapi kita bisa sesuaikan saja sesuaikan saja nah ternyata ini dia abu-abu hampir sama dengan warna baju saya jadi dia sangat sulit kalau seperti ini Bapak Ibu makanya kita dianjurkan dengan layar warna hijau walaupun misalnya saya mainkan terus ini akan agak sulit karena dia terbaca di mata juga warna putih seperti itu ya saya ditambah untuk layar seperti ini makanya paling bagus memang kita menggunakan layar yang berwarna hijau kemudian kita harus support juga dengan tripod tripod agar kalau kita lebih bagus menggunakan tripod karena posisinya itu tidak akan juga berubah bisa ambil keseluruhan tubuh dan kita bisa berdiri ini itu keuntungannya kalau kita punya kamera laptop kita hanya bisa duduk saja seperti ini Bapak Ibu ya oke sampai disini ada yang ingin bertanya bagaimana menghilangkan layar hijau tersebut dan bagaimana yang ini ya silahkan Bapak Ibu ya kalau misalnya tidak ada saya akan satu kasih lagu trik yang matrik ini bagaimana memisahkan gambar dengan suara bagaimana memisahkan gambar dengan suara ya nah tadi antara trik 1 dan trik 2 ini kan ada penggabungan suara saya akan memisahkan gambar saja dengan suara jadi saya klik kanan kemudian ini separator separate audio video oh ini Bapak separate audio and video jadi gambar rekam saya yang menggunakan latar tadi yang saya ingin ubah saya bisa bisa menggambar dengan audionya jadi saya klik separate audio di kanan tadi separate audio and video jadi terpisah Bapak Ibu gambar sendiri tidak ada yang gambar ini audionya dan audio tersendiri ya sementara di audio ini ada sebuah garis garis ini bisa menjadi menurunkan suara audio kita jadi disini biasa kadang kita memasukkan musik musik yang mana musik itu paling besar suaranya dibanding suara narasi pembawaan materi kita makanya disini kita bisa mengaturnya agar seimbang kita harus memang lebih banyak memasukkan narasi materi dibanding suara musik kadang juga ada ingin orang memasukkan musik untuk bagaimana berirama dalam materi tersebut tapi ada juga orang tidak mau memberi musik Bapak Ibu karena dianggap penyampaian materi itu tidak sampai contoh misalnya saya delete audio ini Bapak Ibu maka dia akan hilang sementara disini tidak suaranya ya itu tadi memisahkan suara dengan gambar jadi kalau ada Bapak Ibu ingin gambar tapi suaranya tidak ingin Bapak Ibu silahkan menghapus audio saja gambarnya bisa diambil atau suara demikian bisa dibalik audio Bapak ini gambar video ini kita hilangkan sementara audio masada kita bisa klik seperti ini tampilan yang kita sudah record sementara pada menit 3.43 jadi seperti itu Bapak Ibu kadang ada orang ingin suara audionya saja boleh atau gambar dengan audio saja boleh ya sampai sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu silahkan sudah paham oke saya lanjut Bapak Ibu ya bagaimana saya memasukkan variasi-variasi dalam video pembelajaran jadi saya hapus di dalam track dan saya hapus di media oke saya akan mengimpor media atau video yang lain video yang terakhir saya buat ini video yang sudah jadi Bapak Ibu jadi ketika dia masuk dalam tampilan layar seperti ini tadi saya sebutkan bahwa projek setting kita ubah jadi 720p HD ya jadi kita tidak ubah kita sesuaikan saja kita klik ini kemudian kita sesuaikan dari layar seperti ini Bapak Ibu kita play ini intro Bapak Ibu ya di materi modul saya saya bagi ini intro pembukaan yang akan menampilkan ketertarikan video kita ketika ada orang menonton Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sama para siswa sekalian terima kasih masih bisa tetap bersama saya Arham Amiruddin pada channel Tuhan Gropa menemani pembelajaran kalian yang akan kita bahas kali ini adalah sistem kelistrikan bodi nah ini intro Bapak Ibu sekalian jadi hanya untuk menampilkan ketertarikan anda menarik nah sekarang kita masuk pada pembelajaran kita yang akan kita bahas itu pelistrikan bodi ya pelistrikan bodi oke Bapak Ibu tadi kan tampilan disini yang pertama sebelum kita slideshow akan seperti ini ya jadi tidak terpotong jadi tapi ketika kita lanjut ke slideshow maka dia akan mengecil seperti ini nah bagaimana mengatasi seperti itu Bapak Ibu saya memasukkan video bergerak di belakang layar powerpoint tadi tersebut nah video bergerak ini ada banyak ada banyak kita bisa download di YouTube nah kemudian tampilan saya ini saya sudah edit karena layar hijau sebelumnya jadi hanya gambar saya saja background tersebut sudah hilang jadi ini bisa jadi salah satu orang akan menonton sangat tertarik misalnya seperti itu kemudian ada podium podium ini saya edit sendiri saya buat sendiri kemudian yang mana saya sediakan buku sediakan mikrofon walaupun saya menggunakan headset ya kemudian saya sediakan secangkir copy Bapak Ibu ini saya buat di powerpoint saya buat di powerpoint saya menggunakan powerpoint dengan merekam untuk videonya Bapak Ibu itu nah caranya ini Bapak Ibu lihat dulu sampai selesai jadi seperti ini tampilannya nah kemudian ada ada yang bergerak seperti ini selamat datang di channel ini juga saya buat di powerpoint powerpoint kenapa ini bisa transparan karena ada dua warna yang saya gunakan warna hijau dan warna biru jadi saya menggunakan tadi remove komponen yang selanjutnya adalah connection part yang mana yang akan hubungkan komponen yang hubungkan itu junction block oke langsung saja contoh saya membuat di powerpoint podium yang seperti ini Bapak Ibu nah ini video yang saya sudah buat dari pembuatan di powerpoint nah seperti Bapak Ibu saya tidak memberikan suara musik nanti di saat edit baru saya kasih bisa juga disini digunakan masukkan suara musik kenapa dia layar hijau karena disini saya bisa menghilangkan latarnya Bapak Ibu powerpoint kan ada banyak kita variasi-variasi atau trik-trik yang bisa kita gunakan warna kemudian gerakan-gerakan seperti ini itu kita bisa mainkan di powerpoint Bapak Ibu jadi kita tidak bisa hilang di powerpoint nah seperti itu tadi Bapak Ibu kemudian saya juga menggunakan layar biru kenapa saya gunakan layar biru ternyata di di ini ada warna hijau yang saya gunakan ketika saya hapus frame of color warna hijau ini juga hilang yang ini yang ini saya lihat apakah tidak ada warna biru maka saya gunakan warna biru maka saya gunakan warna biru kemudian untuk tampilan podium saya menggunakan ini Bapak Ibu saya menggunakan gambar PNG jadi saya save PNG seperti ini Bapak Ibu jadi seperti ini Bapak Ibu jadi secara keseluruhan layar hijau ini sebenarnya ketika kita remove of color akan hilang yang tersisa adalah podium ini saya coba masukkan satu persatu pertama juga terlalu bagaimana jika sudah kita hisspam harus kepada SUA ini kita masukkan di track kedua kita masukkan di track kedua kemudian kita perpanjang jadi ini akan tertutup ketika kita taruh di track 2 Bapak Ibu nah bagaimana kita menghilangkan tadi kan kita sudah menggunakan visual effect kemudian remove a color kita tarik ke layar hijau tersebut tadi kemudian kita klik pena ini, select color from image kemudian kita klik hijau maka dia akan hilang jadi podiumnya seperti ini nah tutup saja podium ini nah bagaimana memasukkan gambar saya tadi yang sudah saya rekam kita bisa juga import media nah ini di capture ini Bapak Ibu adalah hasil rekaman rekor yang kita sudah lakukan kemudian akan tersimpan dalam bentuk berwarna merah seperti ini ini test smith record kita coba 1 nah seperti ini Bapak Ibu kita hilangkan ini kemudian oke kita hilangkan warna visual effect dengan remove a color nah ini kan karena kita ini kan karena kita podium kita taruh di track 2 maka kita balik kita taruh di atas track 3 tersebut kemudian ini kita sesuaikan nah jadi ini seolah-olah kita berada di podium Bapak Ibu jadi kalau saya play oke jangan lakukan yang seperti ini ya ini hanya latar belakang tadi materi kita itu saat ini adalah yang akan dibahas adalah yang di belakang ini kita hapus saja kenapa dia kosong karena kita sudah hapus kita masukkan saja contoh materi tadi jangan lupa subscribe like dan jangan lupa melihat komentar pada kolom komentar terima kasih assalamualaikum untuk program kehandian teknik otomotif kelas 11 ada pembawa pertama yang akan kita seperti itu Bapak Ibu terus untuk tulisan tadi yang bergerak di bawah ini semacam running text itu juga bisa kita masukkan nah taruh di track 5 nah dia tadi saya gunakan screen warna biru jadi kita remove color lagi kemudian kita klik ini nah hilang jadi running text nya tertulis kita play jadi seperti ini jangan lupa untuk share jangan lupa untuk share like and subscribe jangan lupa juga tinggal di kolom komentar ada lagi satu bagaimana memasukkan audio audio atau musik ya sama halnya tadi di media kita klik kanan kemudian import media kemudian kita mencari kemudian kita mencari musik lagu-lagu ini adalah lagu-lagu yang memang sudah bebas copyright dari youtube jadi kita bebas memilih hanya kalau kita langsung memilih ini kita tidak tahu apa musiknya saya coba satu saja bisa dua supaya variasi tampilannya begini ketika kita sudah memasukkan media saya coba tes dulu kita memilih yang terbaik ini ya kita masukkan di track track 6 karena suara audionya ini agak terlalu tinggi dibanding audio pembawa materi kita kurangi sampai paling dibawah 20% oke terima kasih sudah menonton video pembelajarannya semoga dapat bermanfaat jangan lupa itu cara memasukkan audio Bapak Ibu jadi kalau misalnya audio itu musik terlalu tinggi Bapak Ibu bisa mengurangi di klik kanan kemudian edit audio atau langsung disini juga bisa audio efek nah disini bisa kita kasih normal kita bisa mainkan volume dan masuknya besar kemudian keluarnya kecil dan kita mainkan speednya kita tambah untuk materi untuk share like kemudian subscribe kemudian lonceng dan jangan lupa ongel ke komentar pada kolom komentar oke Bapak Ibu sekalian silahkan jika ada yang bertanya ini sepenggal materi yang saya sudah bagikan kita akan sama-sama belajar ke depannya untuk menu-menu yang lain yang ini bisa kita gunakan yang lain oke silahkan ingin bertanya Bapak Ibu Bu Duis saya opa mau tanya silahkan Bu Bunda iya kalau untuk kampus ya yang selama ini saya gunakan itu setelah selesai pengeditan kita rekam itu harus dirender iya Bunda kalau kampus yang ini tetap render atau tidak ada Bunda jadi untuk rendernya ini Bunda kita share ya ini share ada menu di atas file edit modif view share ya Bunda sharenya ini ada macam-macam kita bisa ke ini screen sketch vimeo youtube google drive kita pilih local file Bunda local file kita klik wow hilang maupun dah hilang campesinya karena dia connect internet internet saat tadi kita ingin render kita harus non aktifkan aktifkan internet kenapa karena ini yang mungkin saya dapat ini semacam crack atau apa ya Bunda bukan aslinya demikian juga mungkin ini yang lain baik itu Filmora sebenarnya dia tidak bisa connect internet karena kalau di saat rendering dia harus off saya coba lagi buka hanya ini selama ini aman-aman saja mudah kalau kita misalnya kita misalnya matikan memang internet jadi dia murni ini dia kembali nol kecuali misalnya yang sudah saya save sebelumnya dia tidak mahu dia tidak kuat Bunda kalau dia lagi oh on on wifi jadi renderingnya tadi seperti itu silakan misalnya kita akan memilih disitu lokasi filenya dimana lokasi file kan tadi kita sudah pilih 72 pixel 72 nya jadi hasilnya nanti Bunda dia akan ada disini ini ini di folder ini semua Camtasia studio yang kita sudah render dia akan tampil disini Bunda ini hasil yang saya sudah buat sebelumnya baik itu contoh intro dan outro ini seperti ini saya simpan sini dia akan bentuk folder jadi filenya ada juga jadi ini MP4 file dengan 55 KB contoh buka jadi ini contoh-contoh intro yang ada di modul yang sudah siap share di Youtube bapak saya tidak ada musik kalau yang lain ini mentoring untuk selamat menikmati ini contoh intro dengan membuat intro di Android ini sudah share di Youtube oke silahkan yang ingin bertanya yang lain dari Ibu Istiani tulisan di bawah tadi berjalan menggunakan pakai yang mana ya jadi saya buat di powerpoint bapak ibu powerpoint kemudian saya save dengan video jadi di powerpoint itu kita bisa menyimpan dengan video tapi jangan pakai durasi panjang cukup durasi yang pendek dan itu bisa diulang ya bapak ibu ya kemudian di pak ladri untuk channel saya itu tadi pak Tuhan Guru Opa untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjut di aula silakan bapak ibu bertanya masih ada beberapa hari waktu untuk kita bisa sharing dan tukar pikiran tentang pembuatan media bahan ajar ini oke ibu des ibu nda nda sarianti dan ini juga saya rekam bapak ibu ini bisa di share ya untuk rekamannya ada ibu ndang ya nanti saya share di grup jadi untuk pembuatan inter dan outro modul yang saya buat itu hampir sama dengan yang saya paparkan ini ada pun misalnya trik-trik yang lain itu kita bisa kembangkan pembelajaran kita di kemtesia memang kadang ada kendala-kendala tapi kendala-kendala itu seperti yang tadi bahwasannya ini kalau kita buka sebelumnya itu kita tidak bisa connect internet demikian juga di saat kita akan melakukan rendering dia akan hilang sendiri kenapa? karena kita tahu semua bahwa untuk memperoleh yang asli itu agak-agak susah dan mahal dan syukur-syukur banyak orang yang berbagi jadi kita juga saling berbagi di sini ya bapak ibu sekalian ibu des halo ibu des jadi waktu sudah menunjukkan pukul 15 sampai setengah 4 di sini bapak ibu silahkan ya yang ingin bertanya bisa langsung di aula telegram saya langsung ke beberapa teman-teman trainer lainnya kita akan pandu sampai bapak dan ibu semua insya Allah bisa dan setelah itu bisa langsung ke TOT halo yang ingin bertanya silahkan bapak bapak dan ibu ibu des nah untuk materi ini saya rekam ya bapak ibu saya rekam menggunakan festoon festoon ya jadi ada alat rekam namanya festoon itu sebenarnya sangat membantu kita semua karena banyak orang membuat tutorial-tutorial di youtube karena bisa bapak ibu misalnya gini menguasai salah satu aplikasi di android kemudian bapak ibu ingin share itu juga bisa itu bisa ya tadi kan saya buat outro dan intro di android itu bisa kita share kita modifikasi saja bentuknya posisinya agar tampilannya bisa menarik menarik bapak ibu ada banyak di android itu aplikasi saya juga akan share itu untuk berbagi saja karena banyak yang belum tahu juga ya link channel saya itu tadi Pak Tuan Guru Opa jadi hampir semua teman-teman trainer mungkin teman-teman di satu-satu juga memiliki channel youtube saya termasuk dengan bersama Ibu Ari Ibu Ari kami punya grup youtube khusus guru jadi bapak dan ibu sekalian sambil belajar membuat video pembelajaran silakan banyak grup-grup guru khusus youtubers guru-guru youtubers kita bisa bergabung di situ kenapa kita arahnya ke sana karena tidak ada lagi tempat penyimpanan video-video yang lain selain youtube bapak ibu sekalian kenapa karena situlah youtube memang dibuat untuk media-media lain karena kita ini profesinya guru bukan kita mengejar banyaknya subscriber bukan kita ini hanya untuk membagi ilmu ilmu yang hari ini kita buat materi-materi pembelajaran kita buat untuk para siswa kita itu bisa digunakan tahun depan tahun-tahun berikutnya atau bahkan memang bisa nanti sudah sudah tidak ada jadi bisa jadi pembelajaran memang hari ini kita lihat subscribe masih kurang kenapa karena kita belum mendapatkan bentuk materi yang yang menarik mana-mana menarik siswa kenapa begitu karena yang saya pahami yang saya lihat ternyata media-media animasi yang sangat digemari siswa-siswa SD murid-murid SD dan siswa-siswa SMP kalau siswa SMK maupun SMA itu sudah tidak ada ketertarikan lagi dengan materi-materi sebenarnya kita sudah ketinggalan dengan materi powerpoint hanya kita bagaimana mengemas itu akan lebih menarik contoh taruhlah dalam satu tahun bapak ibu mengajar 8 kelas dengan jumlah siswa sekian itu luar biasa banyak ya siswa kita yang bisa menonton materi kita dikali berapa lama ibu bapak mengajar di sekolah itu sudah luar biasa sekali ya tapi kita sama-sama belajar setelah pelatihan ini bapak ibu bisa belajar TOT kita bisa masuk di grup-grup YouTube guru untuk YouTubers banyak kok guru-guru YouTubers kita belajar sama Ibu Ari Ibu Dwi Bunda Saryan tidak masih banyak lagi trainer-trainer sagu sapi dan ternyata di IG jadi kita bisa belajar sama-sama ya karena luar biasa teman-teman yang membuat YouTube itu banyak saya kadang banyak banyak belajar karena mereka-mereka semua ya jadi mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian karena waktu juga karena sudah sore di sini silakan saya untuk YouTube saya itu teman-teman guru Opa kita sudah share materi untuk ditugaskan kepada saya itu bagaimana membuat intro dan outro menggabungkan video dari rekaman masuk itu sudah saya share atau sama-sama semua dengan yang saya jelaskan jadi kita sama-sama belajar ya silakan jika ada yang bertanya sudah paham siapa ya jadi ditunggu video pembelajarannya Pak Edi Yartona ya nanti kita sama-sama belajar siapa jadi terus berlaku menikuti ya siap berkomunikasi saja karena memang selain kemtesia Bapak Ibu banyak ya itu yang TC bilang ada Filmora dan sebagainya ada bahkan Sony apa itu 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 bagus semua tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa menguasai ya ya silahkan belajar sama-sama Hai Oke Bunda Duis Bunda Saryanti ya selamat bergabung tadi Bapak bagi channel YouTube-nya Pak siap ada saya bagi di chat Bapak Tuan Guru Opa yang ini ini saya punya channel Oke jadi kita harus kalau punya di YouTube harus punya identitas Bapak Ibu kadang ada orang yang menggunakan fotonya tapi tidak jelas hanya saya ubah ini untuk identitas saja identitas saja kemudian untuk menjadi seorang guru youtuber Bapak Ibu harus mempersiapkan banyak aku ya nanti bisa belajar sendiri nanti ketemu dengan guru-guru youtuber kalau Bapak ingin silahkan cari di telegram cari guru YouTube ada banyak buat tebarang dan isinya itu teman-teman ini semua dari ini semua oke Bapak Ibu sekalian Ibu Saryanti Ibu Duis oke tidak apa-apa ya saya langsung tutup Bapak Ibu sekalian saya izin saja melalui Ibu Saryanti dan Ibu Duis ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ke depan kita bisa siring sampai Bapak dan Ibu sekalian bisa menyelesaikan tugas di pembelajaran sahib ini yang ke-17 ya semoga bisa lanjut ke TOT ya bersama-sama belajar Bapak Ibu dan memaaf jika ada kekeliruan kekurangan karena saya hanya manusia biasa yang bisa menyampaikan apa yang saya pahami Bapak Ibu sekalian ya demikian dari saya terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam ummm ummm abone abone Terima kasih telah menonton!